Malaysia gagal bawa pulang helikopter sewaan S-70M Black Hawk Sea Core Sky seperti yang Indonesia beli gara-gara ulah pihak ini ini dilansir dari Sona Jakarta tanggal 14 Mei 2024 hari ini guys ini baru jam 12.37 tadi berita ini dimunculkan helikopter ini sangat fleksibel guys seperti yang kita pernah mungkin guys juga pernah nonton film ya yang pembebasan tentara Amerika di Somalia dimana helikopter yang digunakan pada saat itu adalah Black Hawk ini dan ini yang menjadi terkenal akibat film itu ya jadi helikopter ini jadi diincar oleh hampir seluruh negara dan Indonesia dan Malaysia termasuk yang mengincar helikopter ini dengan fleksibilitas yang multi misi artinya dia bisa di misi apa aja helikopter ini tidak tertandingi dan juga sertifikat keamanan militer serta mampu beroperasi dalam kondisi cuaca ekstrim sekalipun baik siang maupun malam guys mantap-mantap jos guys termasuk transportasi pasukan jadi membawa pasukan itu juga menggunakan helikopter Black Hawk setelah itu ada misalnya evakuasi medis pemadam kebakaran pencarian dan penyelamatan dan lain-lain sebagainya makanya tak heran bila helikopter Seekorsky S-70 Black Hawk ini membuat Indonesia dan Malaysia tergila-gila namun satu sisi Indonesia sudah taken kontrak pembelian namun Malaysia taken kontrak untuk sewa dan saat ini diberitai yang saat ini ada rencana Malaysia untuk membatalkan sewa helikopter tersebut ini sangat-sangat ya meheranatkan sekali karena ya helikopter ini sangat banyak diminati oleh negara-negara namun kenapa Amerika Serikat dalam hal ini mungkin yang bagian agensi di sana ya untuk sewain helikopter itu tidak mengirim-mengirim juga ke Malaysia dan berita-berita yang sebelumnya itu Panglima Tentara Malaysia sampai-sampai kesal terhadap janji-janji yang katanya akan dikirim dari Jens Kementerian Pertahanan Malaysia atau MINDEF telah mengumumkan kesepakatan untuk menyewa empat helikopter Seekorsky UH-60A Black Hawk MINDEF mengumumkan hal ini pada tanggal 25 Mei 2023 lalu yaitu pada pameran maritim dan dirgantara internasional Langkali yang diadakan pada 23 sampai 27 Mei 2023 menurut MINDEF helikopter-helikopter tersebut akan disewa dari Aero 3 Defense and Service SDN Berhad perusahaan yang berbasis di Kuala Lumpur ini menyatakan di situs webnya bahwa mereka bersedia menyewa pelatihan dan layanan terkait pertahanan Helikopter tersebut akan digunakan untuk Angkatan Darat Malaysia dengan nilai kontrak tersebut sebesar 187 juta Malaysian Ringgit atau sekitar 40,4 juta USD Jurubicara Angkatan Darat Malaysia mengatakan kepada James bahwa helikopter tersebut akan disewa untuk jangka waktu 5 tahun Dua pesawat pertama akan mulai beroperasi pada bulan Oktober Dua sisanya akan dikirimkan pada awal tahun 2024 Namun sampai dengan bulan Mei ini Satupun helikopter tidak ada yang dikirim guys Sehingga Malaysia tentunya merasa kesal dan ingin membatalkan kontrak perjanjian sewa ini Menurut pihak militer pesawat tersebut akan bergabung dengan Tem Resimen Inti ke-882 milik Angkatan Darat Malaysia atau Pasukan Udara Tentara Darat PUTD Data James ini menyebutkan bahwa unit yang ini akan bermarkas di Makota Kem di Bandara Ulang yaitu di daerah Johor Oke guys jadi intinya bahwa tentara darat Malaysia ini mengusulkan pembatalan sewa helikopter Black Hawk ini yaitu tadi kita kutip dari sonajakarta.com ya dari Airtimes edisi 12 Mei 2024 media Malaysia itu menyebutkan jika tentara darat Malaysia mau membatalkan sewa Angkatan Darat Malaysia akan mengusulkan pembatalan sewa Black Hawk kepada Kementerian Pertahanan Malaysia setelah kontraktor yang ditunjuk masih gagal memenuhi kejubahan yang telah ditetapkan sebelumnya Panglima Tentara Darat Malaysia Jenderal Tansri Muhammad Hafiz Yuddin Jantan mengatakan kontrak tersebut sudah ditentangani sejak 2022 dan sesuai rencana awal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!